Hai ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang dari tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Samsung j7 prime dimana nada darinya atau loudspeaker atau musik tidak ada suara aja sebisih saja padahal pengaturan sudah kita setting belum sudah kita besarkan masih tidak ada suara atau bisa juga suaranya pecah itu sudah dipastikan spekernadanya yang rusak atau handphone ini ada lubang spekernadanya jadi hari ini kita akan membagikan tips cara memperbaikinya saja sedangkan untuk membukanya teman-teman bisa lihat di video cara membuka atau cara mengganti LCD Samsung j7 prime jadi ini sudah kita buka kasi-kasi sudah kita lepaskan bisa juga ini tayangan untuk melihat apakah yang rusak dari handphone kesayang kita apabila tidak ada suara musik nada ring ataupun tidak bisa lho spekern ini spekern sudah kita buka handphone sudah kita buka semua bautnya untuk mengganti spekern ini murah untuk spekernadanya kurang lebih 30.000 tapi dalam resiko untuk membuka LCD nya ini yang yang mahal karena untuk membuka semua baut ini harus membuka terbila hulu LCD bagian atas ini adalah teman-teman bisa lihat cara membuka LCD nya dan semua baut sudah kita kita buka ini untuk cara melihat kerusakan apabila nada ring atau speaker musik tidak ada suara dari Samsung j7 prime ini nah inilah speaker yang rusak ini yang mau kita ganti apabila terjadi kerusakan ini untuk biayanya ini cukup murah untuk membeli seberapa ini kurang lebih di bawah Rp50.000 tetapi ini risiko untuk membuka baterai LCD ini yang cukup besar jadi untuk LCD ini kurang lebih sekitar 230 dari 187-250.000 untuk mengganti LCD jadi untuk spekernya cukup murah di bawah Rp50.000 jadi cara menggantinya ini ini cukup mudah tinggal kita ganti kita pasang ini untuk tombol polymer dan tombol power fleksibel fleksibel ini fleksibel jadi langsung kita pasang saja api ini cukup mudah untuk mengganti apabila nada terdiri longspeaker atau musik tidak ada suara untuk Samsung j7 prime tinggal kita cantik flex buzzer istilahnya ini untuk seperpon ini namanya buzzer terspeker nada terspeker longspeaker Hai jenis yang rusak jadi kita tinggal pasang tinggal kita uang kita pasang untuk biaya ini cukup murah tetapi untuk resiko melepas baterai ini yang melepas LCD ini yang besar resikonya kurang lebih sekitar 200.000 200 lebih sedikit untuk spekernya bila teman-teman berani untuk mengambil resiko cara melepas LCD ini dan kita membuka bautnya ini untuk memperbaiki sendiri dengan catatan harus hati-hati ini saja tip cara mengatasin ada daring atau speaker musik tidak ada suara untuk Samsung j7 prime dengan cara mengganti spekernada ini sudah terselesaikan kemudian kita pasang lagi sama baut-bautnya ini jadi di dalam untuk mempun membongkar yang pun Samsung j7 prime baik itu mengganti spekernada non-spekernada tidak ada suara musik tidak ada suara tetap spekernada atas atau mengganti baterai kita terlebih dahulu harus melepas LCD jadi apabila kita ingin memperbaiki spekernada kalau LCD nya masih bagus jadi teman-teman harus memperhitungkan seandainya LCD ini rusak jadi kita harus mengganti LCD ini dalam memperbaiki nada daring ataupun spekernada baterai harus dimasukkan biaya seandainya LCD ini pecah jadi kita harus sudah tidak mengalami ekologian dalam memperbaiki handphone konsumen atau handphone kita apabila tidak ada suara untuk Samsung j7 prime terima kasih telah menonton channel YouTube Bang Diri Tutorial mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe share like and comment salam sukses selamat menikmati selamat menikmati